Intro Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu bahagia ya Kali ini aku mau mengajak teman-teman ke Indomaret Buat nemenin aku belanja jajan mingguan Sebenarnya aku terbilang jarang banget jajan ke Indomaret Tapi karena berhubung aku pengen Jadi untuk minggu ini jatah jajannya dibuat belanja ke Indomaret aja Biasanya untuk snack atau jajan Aku buat sendiri di rumah Jatah jajan untuk bulan Agustus ini 100 ribu Jadi aku siasatin Per minggunya aku buat 20 ribu rupiah Nah, dengan 20 ribu rupiah ini Bisa dapat apa ya kira-kira di Indomaret? Sebenarnya di Indomaret ini banyak banget Pilihan makanan ringan yang bisa kita coba dan keramah di kantong Tapi disini kita harus jeliah untuk memilihnya sesuai dengan budget yang sudah kita tentukan Dengan 20 ribu rupiah ini sebenarnya aku bisa dapat 2 atau 3 jenis makanan ringan yang bisa aku gunakan untuk 1 minggu Tapi sekali lagi disini kita harus melihat seberapa penting makanan tersebut dan seberapa bagus makanan tersebut dari sisi nilai giginya Karena di beberapa jenis makanan ringan sebenarnya kurang sehat menurutku Banyak mengandung NSG salah satunya Tapi gak semua juga lho Kalau kita jeli dalam melihat kandungan giji yang ada di balik kemasan Maka kita dapat menentukan proporsi yang sesuai untuk tubuh kita Nah, untuk aku sendiri lebih memilih snack yang lebih tinggi protein dan serat ketimbang karbohidrat dan lemaknya Jadi, kalau lagi jajan aku suka lama banget bacain komposisi dan kandungan giji yang tertera pada kemasannya Untuk jajan kali ini, aku pilih Roma Sare Gandum yang tinggi serat dan harganya cuma 8.300 rupiah Terima kasih telah menonton! Kalau udah dapat yang manis, sekarang tinggal cari yang asin plus gurih aja supaya seimbang Pilihanku jatuh ke kacang sukro kedele Kacang sukro kedele ini tinggi protein dan serat loh ya Ini malkis romanya aku balikin, takut gak cukup ntar uangnya Kacang sukro kedele ini tinggi protein dan serat ketimbang karbohidrat dan serat ketimbang karbohidrat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari dua ini masih ada sisa uang.. Jadi aku mau cari snack lain atau minuman gitu yang harganya di bawah 4.000 rupiah. Cek nih. Karena gak nemu, jadi aku lanjut aja ke kasir buat bayar. By the way, jangan lupa bawa tas belanja sendiri ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Total jajahanku hari ini cuma 15.300 rupiah, jadi hemat 2.500 rupiah. Jadi sisa jajahanku masih ada 4.700 rupiah. Dalam memilih snack, kita harus cermat, apalagi selama WFH ini, masa badanku itu naik jadi 64 kg. Dari normalnya, atau biasanya itu 61-62 kg. Jadi aku perlu untuk menyeleksi makanan apa aja yang akan masuk ke tubuhku. Walau aku rutin berolahraga, seminggu itu bisa 4-5 kali ya, tapi kalau dengan olahraga aja tanpa menjaga pola makan, ya tetap aja gak ada perubahan. Apalagi dengan usia aku yang seperti sekarang, metabolisme tubuh akan segera berkurang, dan kita harus bisa mengontrol asupan lemak yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan lupa dicatat ya untuk semua pengeluaran hari ini. Terima kasih telah menonton! Ini masih ada snack minggu lalu, biskuit regal. Jadi nanti aku gabung aja. Untuk snack yang aku beli ini gak langsung aku habiskan, karena aku juga jarang ngemil. Jadi satu bungkus ini bisa untuk 2-3 hari gitu. Dengan jadwal snack, biasanya aku buat pagi itu jam 10 dan sore itu jam 4. Ini sekarang aku prepare snack untuk sore jam 4, karena setelah ini juga aku mau ngegym. Jadi aku pakai aja 4 biskuit roma sari gandum tadi dan segelas teh. Rumus diet kita itu jangan sampai kalori yang kita asuk melebihi dari kalori yang kita buang. Jadi diusahakan balance, sehingga bagus untuk tubuh kita. Oke, sampai disini video kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you next video.